Halo semua, untuk video ini saya mau buat update untuk setup saya yang saya buat bulan Desember tahun 2020 selepas setahun lebih pakai setup tuh sampai hari ini adalah beberapa upgrade yang saya buat dan tukar sikit setup saya kalau tengok setup video saya yang lalu tuh banyak juga lah perubahan yang saya buat semua perubahan yang saya buat nih adalah untuk supaya setup saya nampak lebih kemas dan rasa lebih selesa bila duduk lama-lama dapat PC, semada bila saya buat kerja ataupun main game dan streaming kalau saya kan saya suka setup yang simple dan selesa, saya pun tidak juga berapa kalau terlampau banyak RGB juga lah kalau ada sikit-sikit oke, kalau kita banding dengan setup saya yang dulu dengan sekarang kan memang banyak juga lah yang saya tukar sebab kalau dari awal pun memang yang paling saya mau tukar adalah meja saya, saya mau tukar meja yang lebih besar supaya senang untuk saya buat video atau film apa-apa konten untuk channel ini mudah-mudahan tuh saya mau buat meja terapung bentuk L yang macam banyak kita nampak di Youtube sebab macam nampak besar dan selesa apabila mau buat kerja yang men screw di dinding tapi oleh sebab disabah kan kedai perabot yang jual tabletop saja tidak, sudah saya cari tidak ada susah lah mau cari, disabah tidak kedai perabot macam IKEA, sedih oh jadi saya punya option, sini saya pakai tiga meja besar yang ada petan kayu senang, beli saja tinggal pasang saja, yang penting dia nampak sesuai lah saya combine dia untuk buat setting yang macam mana kamu nampak nih setup saya ini saya pakai tiga monitor, oleh sebab saya selalu streaming, jadi saya pakai tiga monitor memang convenience lah pakai tiga monitor bila streaming dan buat kerja-kerja video editing monitor saya ini lain-lain brand, saya pakai ASUS, MSI dan LG monitor lain-lain brand sebab saya bukan beli satu kali, semua ini saya pelan-pelan upgrade juga kalau satu kali memang sandik, sangat mahal saya pakai 2k, 144Hz gaming monitor, 27 inci dan yang satu lagi ini 29 inci, 75Hz 1080p ultrawide monitor dia ultrawide jadi dia kira macam panjang 2k tapi dia punya tinggi 1080p saja jadi oleh sebab dia terlampau panjang, saya buat dia jadi vertical macam sebab dia panjang oke untuk setup saya ini supaya nampak lebih kemas dan supaya ada banyak space saya pakai 2 monitor mount untuk pegang tiga-tiga monitor saya tadi tuh inilah ada dua lah saya pakai, ada dua monitor mount yang satu tuh pegang dua, yang 27 inci, yang satu ini untuk vertical, yang LG tuh saya punya aksesoris pun keyboard, mouse dan headset, semua saya tukar kepada yang wireless juga dulu semua wired, kecuali itu mouse lah, mouse memang dari awal saya pakai wireless tapi bila saya bercadang untuk kasih upgrade, kasih kemas lagi, rasa lebih selesa lagi setup saya ini, saya tukar semua wireless, bila saya decide untuk tukar kepada wireless semua saya tukar brand juga, sebab logitech mouse kan dia bagi saya masalah, maksud saya, saya malas sudah dengan logitech mouse semua logitech gaming mouse yang saya pernah pakai kan, semua ada masalah double clicking jadi saya malas, jadi saya tukar dan pakai brand Razer bukan saya cakap logitech itu tidak bagus-bagus, cuma itulah bila sudah terkena yang begitu balik-balik kan terus saya tukar brand, semua saya pakai Razer sekarang saya punya wireless mouse, saya punya wireless keyboard, saya punya mousepad, semua Razer kamu boleh cek short video saya yang lalu atau Instagram saya, apa model Razer wireless gaming mouse, gaming keyboard, dan mousepad yang saya pakai mousepad saya suka pakai yang keras macam plastik tuh, bukan yang pakai matte, yang pakai cloth sebab kalau yang pakai cloth kan dia cepat kotor, susah mau kasih bersih kalau yang keras macam plastik, dia sentiasa bersih, lepas itu senang lah ya kasih bersih lepas itu selesa juga, sama oke untuk headset, headset pun saya pakai wireless juga kalau kamu nampak sini, yang warna hijau ini, ini wired headset saya yang dulu Asus Sebrus, saya tidak pernah pakai sudah lah, saya letak sini saja yang saya pakai sekarang ini, SteelSeries wireless headset, RTX 7 untuk kursi, saya tukar juga kepada yang lebih selesa saya pakai Razer punya brand juga, ini kursi Razer Enki kamu boleh tengok di short video saya, bagaimana saya pasang nih kursi Razer Enki Gaming C ini ada dua versi tuh, Enki dan Enki X yang saya pakai ini Enki, yang lebih selesa, yang saya tanding dengan Razer Isco banding dengan budget gaming C saya yang dulu, Razer Enki ini memang terus terang 10 kali ganda lebih selesa lah, walaupun dia mahal tapi berbaloi oke, di bawah meja saya ini saya ada footrest, actually ini bukan footrest benih ini kursi kecil yang saya beli di Kaison kedai Homeway oleh sebab saya nampak dia sesuai untuk pakai sebagai footrest, jadi saya belilah yang bulat-bulat putih itu, yang kamu nampak sebelah tuh footrest itu, itu bikin jaga semut dan lipas saja tuh oke untuk PC saya pula, inilah PC yang saya pakai sekarang spek dia macam dulu juga, ada sikit lah karena tukar, dia punya casing masih sama casing yang saya pakai ini Cooler Master H500 series saya masih pakai Ryzen 7 3700X motherboard yang sama X570 GB RAM saya tambah, dulu 32GB, sekarang saya pakai 64GB dulu saya pakai RTX 2070 Super, sekarang saya pakai RTX 3080 Ti lepas itu ada beberapa terabyte SSD dan HDD pun saya masih pakai juga saya pakai external 4TB HDD untuk simpan dan backup data oke, kalau kamu nampak casing di sebelah monitor yang dalam plastik ini ini adalah casing yang saya rasa casing paling mahal pernah saya beli ini casing adalah untuk saya punya next PC upgrade sebenarnya tapi oleh sebab harga DDR5 masih sangat mahal, jadi saya tunda dulu untuk upgrade saya rasa tidak berbaloi beli dan upgrade sekarang mungkin kalau bukan hujung tahun ini, awal tahun 2023 akan upgrade pergi sistem baru di DDR5 oke kamu boleh tengok sini, inilah saya punya setup yang saya pakai sekarang mungkin ada yang tertanya-tanya, mungkin ada juga yang tidak kisah kan tapi dulu saya sudah buat video pasal setup saya so ini update untuk setup saya untuk tahun ini yang berbanding dengan tahun yang lalu oke, saya rasa itu saja kalau ada apa-apa soalan pasal setup saya ini, boleh tanya dan komen di bawah alright, jumpa lagi, bye